Intro Yes, akhirnya setelah satu tahun saya minum kopi ke Bali Saya bukan anak kopi dan gak terlalu begitu suka kopi Terus kenapa sekarang mau minum kopi? Ya kalian lihat di judulnya, ini adalah tantangan tujuh hari saya minum kopi setiap hari Saya pengen tau apa sih enaknya minum kopi Terus apa efeknya terhadap tubuh saya dalam kegiatan sehari-hari Kemudian ada efek-efek samping yang saya rasakan gak sih setelah minum kopi? Karena jujur saja, mungkin saya kadang-kadang satu tahun atau bahkan dua tahun sekali baru minum kopi Itu pun kalau memang ada acara-acara tertentu yang gak ada minuman lain selain minum kopi Termasuk yang satu tahun yang lalu itu acara bapak-bapak di perumahan sini Gak ada minuman lain selain kopi, ya sudah minum kopi aja Kayak gitu Nah, jadi saya ingin coba selama tujuh hari berturut-turut saya minum kopi cukup satu gelas aja Kemudian no sugar, tanpa gula sama sekali Jadi saya pengen tau efek yang diberikan oleh kafeinnya Full, tidak ada bantuan dari gulanya Dan ya, di video kali ini, ini sharing saya selama tujuh hari berturut-turut minum kopi Sebelum saya lanjutkan dan cerita lebih lanjut Boleh dong share, kalian suka kopi atau gak? Kalau misalkan kalian suka kopi, komentar di bawah Kalau gak suka, komentar juga kenapa kalian gak suka kopi Dan lebih memilih minuman apa selain kopi Komentar di bawah, oke? Kalau yang suka minum kopi, kasih tau kopi juga yang jenis apa yang kalian suka minum Bisa komentar di bawah, oke? Kita lanjutkan Jadi di hari yang pertama, ceritanya nih Saya hari pertama, Senin minggu kemarin itu Saya minum kopi untuk pertama kalinya yang saya pilih Saya sempat nanya-nanya dulu deh ya di Instagram dan juga Facebook gitu ya Kopi apa nih yang buat yang gak pernah minum kopi sama sekali? Jangan minum-minum ini karena nanti sakit perutnya Pakai yang French press aja segala macam Bener, bener, bener Intinya saya cuma pengen minum kopi Yang ya sasetan lah ya Tadi sudah lihat sendiri di opening video ini Minum kopinya apa, ya itu yang saya pilih Dan ya akhirnya pengen cobain aja gitu Experience gimana sih rasa minum kopi Nah di hari yang pertama Itu ekspresi saya Ini kan tadi udah biasa ya Gitu ya Di hari yang pertama itu Sampai Emang Karena memang Saya gak suka kopi sama sekali gitu Dari segi rasanya pertama Jadi saya gak suka kopi sama sekali Jadi lebih memilih tea over kopi gitu ya Lebih memilih teh Dibandingan kopi Makanya pengen tau nih Kenapa sih orang suka banget minum kopi gitu ya Karena tau gak sih Di dunia ini Orang yang minum kopi setiap harinya itu ada sekitar 1,4 miliar cup of kopi gitu ya Atau gelas kopi Jadi yang bisa aja itu Ada satu orang juga nyumbang dua atau tiga kali gitu ya Satu harinya Jadi ini ada 1,4 miliar kopi yang diminum di seluruh dunia gitu Dan di Indonesia untuk peminum kopi itu rata-rata Biasanya minum dua sampai tiga kali Atau dua tiga gelas per hari gitu ya Nah kalian termasuknya minuman kopi ya nih Berapa kali sehari Komen di bawah juga Nah di hari yang pertama itu saya ngerasain Rasanya gak enak banget Itu sampai kayak Kecetak ya Ketemurukan kerasa banget gitu ya Dan ya Dibaksakan saja gitu Minum satu gelas Kopi Sampai habis Di hari yang pertama Pagi-pagi gitu ya Nah Yang saya rasakan aja lah Di hari yang pertama itu memang Apa nanya Kepalanya langsung Sakit Tuh biasa sih Mungkin ini saya gak biasa dapat Asupan cafe ini yang cukup banyak gitu Kepalanya sakit gitu Seharian kayak Aduh nyut-nyutan gitu Tapi memang wake up gitu Jadi bangun Dan ya Bisa melakukan pembagian langsung kegiatan Sepanjang hari Dengan gak ngantuk Jadi sampai malam itu gak ngantuk Biasanya kan agak-agak jam dua gitu ya Gak-agak ngantuk Nah ini bener-bener Seharian Wake up Dan ya Untuk karena minumnya pagi-pagi Jadinya Gak susah tidur malamnya juga Nah itu hari pertama Dan efeknya pas pagi-pagi Hari berikutnya itu Perutnya sakit Walaupun mungkin Karena memang hari itu Mungkin kayak saya Makan banyak sambal juga Jadi ada Aduh gak Cuma karena kopinya aja Nah itu hari pertama Kemudian di hari yang kedua Ekspresinya ya Sudah mendingan Gak paling begini Hmm Masih enggak Rasanya gimana gitu ya Pahit-pahit gimana Pahit Roti Terus Nanti Dan agak asem-asem Aduh Mungkin tergantung jenis kopinya juga ya Nah Makanya saya sempat-sempat tanya juga Ada yang nyanyain kopi jenis ini Kopi jenis ini Dan banyak sekali gitu ya Jenis kopinya Tapi ya sudah lah ini untuk Starting point gitu Untuk nyanyain kopi aja Itu hari Lanjut hari kedua Hari ketiga itu Untuk rasa pusingnya Masih kerasa ya Kayak Berasa banget gitu Di kepala itu Buzzing Kayak Ha bangun 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 gitu Di kepalanya tuh kayak Gak boleh ngantuk sama sekali gitu Padahal ya Mungkin Normal manusia kan Agak ngerasa-nerasa ngantuk Cuman memang Ya ini Beneran Kalau untuk Jadi Suplemen Apa namanya Biar tetap wake up Itu memang Ngerus banget sih Itu saya rasakan Dan mungkin Ada kopi-kopi yang lebih strong juga ya Yang mungkin Lebih kuat lagi Cafeinnya Kayak gitu Nah Setelah saya cari-cari Kenapa saya wake up gitu ya Selama sampai malam gitu Sebenarnya saya cari Kopi itu Kurang lebih pengaruhnya 10 jam Jadi satu gelas kopi itu Pengaruhnya 10 jam Kurang lebih ya Jadi 5 jam pertama itu dirilis Cafein Cafein 5 jam pertama Setengahnya Kemudian Setengah dari efek cafeinnya itu Dirasakan dirilis setelah 5 jam Jadi kurang lebih 10 jam Makanya Sebenarnya banyak yang menyarankan Kalau minum kopi itu Tidak boleh Lebih dari Jam 2 siang Kayak gitu Jadi Jadi kalau lebih dari jam 2 siang Kadang-kadang katanya sih Ada lingkaran setan kopi Jadi kalau misalnya minum kopinya Sore atau malam Jadi ujung-ujungnya Bangunnya Eh bangunnya Tidurnya juga agak malam Atau sampai pagi gitu ya Jadinya begadang ya Terus nanti siangnya Gantuk Terus jadi minum kopi lagi Terus begitu terus gitu ya Jadi itu yang mungkin Saya hindari juga Di hari kedua Hari tiga Kurang lebih masih agak-agak Pening gitu ya Tapi Di hari ketiganya tuh Kayaknya sudah Sudah apa ya Sudah biasa minum kopi Kayaknya saya minum Minum tek aja gitu Sudah Lidahnya sudah mulai Menyesuaikan dengan Taste kopinya itu sendiri Di hari ketiga ya Jadi bisa ngerasain Ya Namanya juga gak manusia Kalau misalkan Baru nyoba hal lain baru Pasti Ada penyesuaian juga ya Kayak gitu Di hari ketiga Kemudian Di hari keempat Itu Saya ngerasain Pertama taste-nya Sudah Biasa banget Kemudian Pening di kepala Nyut-nyutannya itu Nyut-nyutan di kepala Sudah mulai berkurang Artinya adalah Kayak Ya kayak biasa aja Cuman Nyala ya Kayak gitu Nyala Ya Bangun aja Otaknya Matanya Terus badannya Dan memang Kayak ada Energi tambahan Seperti itu ya Jadi Untuk para peminum kopi Yang sehari minum kopi Dua atau tiga kali ya Memang pasti Ngaruh banget sih Ke Biar Bangun gitu ya Biar tetap Beraktifitasnya Produktif Kemudian Ya sambil Saya belajar minum kopi Kemudian Saya banyak cari-cari referensi Juga ya Jadi Sebenernya Manusia gak akan Bisa Overdosis Karena kopi ya Karena Harus minum 100 kopi Gelas kopi Dalam sekali waktu Untuk bisa Overdosis gitu Cuman Manusia juga bisa Kelebihan Kafein Artinya adalah Kalau kafeinnya Lebih dari dibutuhkan Itu kecenderungannya Yang pertama adalah Yang tadi tuh Bisa jadinya Wake up sampai malam Atau sampai pagi gitu Kemudian Yang kedua Juga itu bisa Lose fokus gitu Kayak Kehilangan fokus Kan sebenernya kopi itu Tujuannya biar kita bisa fokus Bisa bangun Bisa beraktifitas dengan Normal Bagi yang suka Atau pagi-pagi gitu ya Cuman kalau Berlebihan juga Malah jadinya Pening Kayak mungkin sih Efek di hari pertama Hari kedua gitu ya Yang sakit gitu Malah jadi kayak Gak fokus di awal-awal gitu Seperti itu Karena kebanyakan Kafein Itu sih yang saya pelajari juga Itu di hari keempat Kemudian di hari kelima Jadi seperti Apa ya Belat darah kitanya juga Darah lainnya Ngerasa sudah mulai Biasa intake Kafein Satu gelas Per hari Jadi kayak semacam Saya ngerasanya Sudah mulai ada normalisasi Itu di hari kelima Di hari kelima Normalisasi Di hari ke enam Jadi sepertinya kayak Agak biasa aja ya Minum kopi pagi-pagi Ya udah Minum Kopi Kemudian Semanjang hari Terus Udah gitu Kayak tidak terjadi sesuatu Kenapa ya Mungkin Ya sudah terbiasa gitu ya Tubuhnya mendapatkan Asupan Kafein Seperti itu Dan Prediksi saya sih Kalau misalnya terus-menerus Saya minum Minggu kedua Minggu ketiga Dan seterusnya Bisa jadi Bisa jadi Jadi akhirnya Tadinya saya cuma Satu gelas kopi Jadi bisa Nambah jadi dua gelas kopi Dan berikutnya Katanya sih Begitu ya Naya-naya ke temen Yang sudah Sering minum kopi Dan minum berbagai macam kopi Dan Akhirnya jadi Banyak minum kopinya Minum kopi sehari bisa Tiga sampai lima kali sehari Wow Salud banget sih itu Gokil Itu hari kelima Hari keenam Sudah Sangat biasa Hari ketujuh Sudah Menurut saya Biasa saja gitu Tapi ya Manfaat tadi Biar adrenalinnya Tetap bangun Terus kemudian Bisa lebih fokus Itu Masih tetap Saya Dapatkan manfaatnya Kayak gitu sih Jadi Memang Apakah kopi itu berpengaruh Yes Banget Bikin Nyala banget Bikin Bangun Banget Tapi apakah Ini Satu-satunya Cara kita bisa Dapak-kampiin Gak juga sih Jadi Bisa juga dari Teh Bisa juga dari Minum-minum Yang lainnya Dan sepertinya Banyak minum air putih Juga bisa Membuat kita Wake up juga Cuman mungkin Kalau untuk Penikmat kopi itu Lebih ke Apa ya Ada Spiritual momentnya Kali ya Membuat kopinya Pake Berbagai macam Makalat Gitu ya Pagi-pagi Pake Mungkin French press Yang bisa cari-cari Gitu ya Atau Mungkin pake Apa ya Coffee trip Macem-macem gak sih Kau paham banget ya Jadi itu Yang Momen-momen tersebut Yang Bikin lebih Spesial juga Menikmati kopinya Dan mungkin Pake kopinya Kopi ground Gitu ya Gak Kopi sasetan Seperti saya Gitu Jadi Itu Pengalaman saya 7 hari Minum kopi Apakah saya akan Melanjutkan minum kopi Setiap hari Maybe No Tapi apakah Saya akan Minum kopi Sesekali Yes Maybe Saya kepenting makan Untuk kondisi kondisi tertentu Ya memang Ketika saya butuh kopi Banget ya Dan yaudah Jadi saya tidak mau Ketergantungan juga Sama kopi Jadi sehari-hari Memang lebih fokus Banyak minum air putih Saja Kayak gitu sih Dan Ya Karena sebelumnya Kalau misalnya Diajak kopi Ke Nampar kopi Biasanya paling Macamnya Maca latte Atau Hot chocolate Ya gitulah Mungkin next time Akan coba Berbagai macam Kopi-kopi yang lain Buat yang punya saran Kopi yang enak Bisa Kasih komentar di bawah Atau Kalau ada yang mau Ngirim-ngirim boleh Oh ya For your info Video ini tidak di sponsori oleh Merk apapun Dan Ya Itu hanya Yang saya pakai saja Kalau memang Nanti ada yang mau Ngesponsori boleh Gitu Pengalaman saya Minum kopi Di tantangan 7 hari Episode kedua ini Jadi Episode sebelumnya Kita 7 hari Naik sepeda setiap hari Sekarang itu Minum kopi Buat saran Video-video Tantangan 7 hari berikutnya Bisa kasih Komen dari bawah juga Soalnya kalian Suka dengan video ini Dan ada yang bisa diambil Dari video ini Terima kasih Jangan lupa like Comment dan juga subscribe Thank you Ya Anak kopi Harus Video comment Yes See ya Bye 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 Bye